Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Watwaji kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah batu badar besi hitam atau batu muntah besi biasanya batu-batu jenis kayak gini tuh paling banyak itu di wilayah apa kebumen bagian atas ya atau sungai Kulo kebumen bagian atas tapi saya punya batu yang kualitasnya padat ini padat seperti ini ini padat sekali guys banyak orang menyebutnya juga badar besi kursani ya sebenarnya kursani itu adalah besi kuning tapi ini bukan kuning karena hitam jadi ini badar besi hitam atau muntah besi ya sebenarnya besi kursani itu namanya adalah besi kuning sebenarnya guys jadi ini tidak pas kalau disebutkan untuk batu ini jenis batu badar besi kursani karena warnanya tidak kuning ya yang disebut kursani itu kalau di perjimatan itu adalah besi kursani itu adalah besi kuning seperti itu nah ini adalah jenis batu muntah besi atau badar besi hitam ini mengandung usur besi yang sangat berat ini batunya tuh berat sekali guys seperti besi ini kualitasnya padat guys nah ini lihat itu kualitasnya padat karena kami menyediakan barang yang berkualitas saja seperti itu kalau yang biasa tuh banyak yang tidak padat padat seperti itu nah ini padat dan warnanya juga hitam ini guys seperti hitam seperti ini kayak mahnep ya seperti itu nah ini badar besi ini ini berat ini guys seperti besi dan ini nempel jenis-jenis apa tuh namanya nih besi nah ini nih ada jepitan seperti ini saya coba tuh nempel ya tuh nempel terus disini juga nempel mana tadi Aduh nempel sebelah sini jadi itu nempelnya tidak semua nempel jadi blok-blokan ya ya tugas tuh jarumnya menempel ya ini kalau terkena magnet itu nempelnya semakin kuat guys itu tadi sebelum saya tempelin magnet saya coba itu nempelnya di sebelah sini kalau nempel apa tuh koinnya nempel koin di sini tapi setelah saya tempelin magnet ini nggak mau nempel di sini tuh tuh nggak mau nempel ya malah nempelnya jadi pindah bukan nempelnya dipindah sini tuh 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 nempelnya jadi pindah guys tuh pindah kesini jadi bisa pindah-pindah nempelnya nggak tahu kan tadi nempelnya lemah banget bahkan koin ini tadi tidak terangkat tapi setelah saya ini saya tempelin magnet kayak gini wuih ini kekuatannya tambah guys nggak tahu kenapa itu kan ya kalau nempel jarum itu udah jelas jarum sama ini apa namanya cepitan ini tadi nih ini apa tuh nempel ini ini jarum pendul nempel sama cepitan ini juga nempel tapi kalau koin tuh lemah banget guys nempelnya nempelnya lemah tapi kalau dikasih magnet barusan saya tempel ini agak jadi agak kuat lihat ini ya sebelah sini tuh kan jadi agak kuat tuh jadi agak kuat karena nggak tahu dapat energi dari magnet kayaknya ini guys seperti itu ya tuh tadi padahal lemah banget sebelum nempel saya tempelin di magnet tuh nempelnya tuh di sebelah sini nah sebelah sini tapi lemah banget koin aja tidak keangkat tapi setelah saya aja tempelin ke magnet kayak gini nempel seperti ini itu di koin jadi agak kuat seperti itu di koin agak kuat otomatis di jenis-jenis jarum seperti lebih kuat lagi seperti ini nempel Oh mana tuh kakak ya tuh jatuh lagi jadi ada tenaganya gitu tuh angkatkan Oh jatuh seperti itu tadi tadi nggak ngangkat bisa ngangkat koin tapi setelah saya tempelin kok jadi ngangkat koin ini seperti itu ditempelin magnet jadi kuat ngangkat koin gas seperti itu kalau di jenis-jenis kayak gini nih nempel tuh tuh jarum aja ikut tertempel kan makanya rata-rata penjual tuh ditempelin magnet dulu rata-rata biar tambah kuat seperti itu ya ya kami jual apa adanya seperti ini tidak lebih dari itu ini adalah batu-batu alam seperti ini jual ya apa adanya saja seperti ini saya suka karena batu ini padat dan begitu mulus bagi saya ini yaitu padatnya yang padat seperti ini gas ya kira-kira minat bisa langsung WA saya saja guys oke itu seperti ini ini kalau di jarum udah jelas nempel tapi ya bagian-bagian tertentu sebenarnya ya guys tidak semua bagian tuh bisa nempel ya jadi bagian-bagian tertentu saya ini disini nggak nempel disini nggak nempel tuh jadi bagian-bagian tertentu saja seperti itu tuh nempel jadi bagian-bagian tertentu kadang hari ini nempelnya disini nanti bisa pindah disini bisa pindah-pindah ya nggak tahu kenapa jadi nempelnya nggak tentu kadang disini kalau ditempelin udah ditempel magnet tuh nempelnya lama sekali itu kan ini bisa pindah disini ini pindah bisa-bisa pindah disini kan aneh bisa pindah-pindah sini pindah sini gitu kan ya seperti ini apa adanya inilah yang disebut batu badar besi hitam atau badar besi atau muntah besi seperti ini kira-kira minat bisa langsung WA saya saja gas sini kondisinya padat mantap jos cocok untuk koleksi seperti ini kami hanya menyediakan barang yang berkualitas aja seperti ini apa adanya bukan ada apanya Oke seperti itu aja dari layah Watwaji terima kasih jos mantap mantap jos terima kasih terima kasih